Pesan saya buat Umi itu, ya, pesan saya tolong nanti kembali apa hak-hak saya, sampai saya nangis-nangis, itu kan hak saya, saya udah bayar, kan apakah saya salah minta hak saya, keluarin, habis itu, selalu udah tua-tua kayak gini nih, mau baik-baik sajalah, jangan terlalu sombonglah jadi orang, ingat Allah gak tidur, tolonglah care, jangan terlalu egois jadi orang, orang, taunya dirinya aja yang baik, tapi semua, saya dibilangnya gak baik, cakap ini tak baik, itu salah, itu salah, jadi ada apa ini sebenarnya, gitu, sudah ada konteks, tidak pernah saya konteks sama kamu, sudah satu tahun, dari persidangan tak pernah, mencoba pendatangnya gak mau saya, saya gak mau, saya gak mau akan sujud di telapak kakinya, saya gak mau, saya meminta hak saya, ngapain saya minta maaf sama dia, saya gak salah saya minta maaf sama Tuhan, bukan sama dia bukan karma berlaku iya, pun karma akan berlaku, makannya itu hak saya, Allah gak tidur kok, saya gak ikhlas, sejujung kuku pun saya tidak akan ikhlas, saya akan menuntut apa hak-hak saya mau dia ratu kah, mau dia dati di mata Tuhan, itu tak adalah sama, bahwa saya itu adalah terzolimi, lima tahun, semua bayar, malu saya, waktu saya terbuang saya semua diiming-iming, cuma jadi penonton, gak ada diorbikan, dia nyanyi-nyanyi di mana-mana, saya jadi penonton, pegang kadang tas dia, setiga sih inilah yang saya alami lima tahun ini, inilah suara hati saya tetap dikejar ya, Mak Cik? iya dong, gak ada yang free saya sama dia ya, malah saya diberi ke Sopi Peras, minta ini, minta itu, saya kasih, tapi gak ada straight thank you saya pula lagi yang salah, tidak, tidak tinggal diam di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati